Bo, info dari lingkungan memang di RW3 ya, bahwa ada warga yang biasanya mencari untuk mencari bisang ya, daun bisang, dan mencari keong kalau infonya tidak salah ya. Ada dua orang melihat ada mayat mengambang di situ Waira, beliau konfirmasi ke saya dan konfirmasi langsung ke polisian ya, polis itu khususnya untuk datang, emitter datang, menghadirkan biasanya ada paleng hitam ya disebutannya ya, untuk menginfokan selanjutnya lah, teknis, kenapa ada mayat di situ, sampai sekarang mayat itu tidak tahu, maksudnya identitasnya belum diketahui. Dalam ngerindikan di Pak Penghati ya, Pak Kopsi. Oh gitu, Moli Sin tadi mengambang di apa itu Pak Lurah? Di Kalijik Butat. Kalijik Butat. Di Kairus Tidak. Tepatnya di kampung apa itu Pak? Ya, disebutnya kan kampung Butat ya. Oh gitu, siap. Warga tersebut yang menemukan siapa Pak? Namanya kurang lebihnya, kurang lebihnya, kurang lebihnya saya Pak. Mayat tersebut jenis kelaminnya apa Pak? Mayat tersebut lagi-lagi. Lagi-lagi, sekira umur Bapak? Kira-kira Pak? Kira-kira malah 50-an ya, 40 atas lah, soalnya kondisinya udah agak membesuk. Oh gitu. Pak, kondisi tanpa busana atau pakai? Tanpa busana. Tanpa busana. Ada mungkin ciri-cirinya sedikit? Ciri sedikit, agak lumayan tinggi sih harangnya ya, agak dibilang kursus, enggak agak gemuk. Seperti itu, ya, sawo matang lah. Belum teridentifikasi? Belum teridentifikasi. Belum. Belum saat ini info dari kompon kepolisian sedang di Fatma Wati yang opopsi. Saat ditemukan itu di apa Pak? Saat ditemukan menyangkut di kebetulan dirinya, menyangkut di pohon yang tubang, kan marahnya waktu terus ya. Oh gitu, siap. Pohon tubang menyangkutnya di sampah-sampah, di sini ngambang akhirnya. Jam berapa kurang lebih Pak? Kurang lebih jam info saya sih tadi siang ya, sampai jam 11 saat saya mendapat info-nya gitu. Gitu, siap. Terima kasih dengan Bapak Lurah Agama Lurah Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.